Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya Egy Ahmad Gimana kabar teman-teman semua Semoga kabarnya sehat dan diberikan Kemudahan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Di video kali ini Saya akan memantau Sekalian juga berangkat kerja Suasana harus pulang Pulang kampung atau arus mudik Malam tahun baru ya teman-teman ya Sudah diketahui bahwa sebentar lagi Kita akan memasuki malam tahun baru Pastikan dari teman-teman semua Ada yang berlibur Ada yang berlibur untuk menemui warga yang jauh Disini adalah saya sedang di lampu merah Bagaimana jika teman-teman lewat sini Pasti akan menemukan lampu merah ini Karena ini lampu merahnya itu menghubungkan beberapa kota Yang ada di Jawa Barat Seperti di Bandung, di Jakarta, Jawa Tengah Pohonnya disini nih Kalau teman-teman pasti pernah lewat sini Kalau pulang kampung atau touring itu Kalau biasanya kalau malam Lebaran Idul Fitri itu Rame banget Banyak yang pulang kampung Akhir-akhir Ramadan Nah kita belok kiri ya Belok kiri ini Jalan Pantura, Arja Winangun Kalimanan menuju ke Kalimanan, Arja Winangun Menuju ke Jakarta Bisa Atau ke Jikarang ya Bisa dilihat disini adalah Menurut saya itu Pengadara-pengadara Pengemudi yang paling banyak Ketika hiburan Atau ketika mutik Teman-teman Karena Kebanyakan orang-orang Yang ada di Luar Jawa Mungkinnya dari Jawa Tengah Dua timur itu Pada merasalnya Kusakarta Atau ke sekarang Ataupun Ya di tentangka atas itu Contohnya Bisa dilihat Disini itu masih lebih Belum ada kata-kata Keletakan Aris Dua timur 24 Untuk teman-teman Yang ingin Imutik Atau Bulat Di col Peranggahan Untuk Sebaiknya Isina terlebih dahulu kenapa? karena itu bisa membahayakan diri kita membahayakan diri kita bagaimana? karena di jalan Pandura ini kebanyakannya jalannya itu lurus jadi itu lurus di jalan Pandura waktu saya pergi ke Solo itu jalannya itu benar-benar lurus banget Pandura ya melewati beberapa kota yang ada di jawa di jawa tengah jaya seperti Lebes Tenggal, Semarang Kendal, Pekalongan masih unuh banget jalannya dan juga teman-teman ketika ingin berpergian itu sebaiknya kita hati-hati hindari itu mengendarai itu malam karena kan dikawajirkan kita di dalam Pandura itu kebanyakannya jadi lebih baik kita istirahat dulu di masjid ataupun di pobensin yang sudah disediakan menyunggu untuk hari esoknya karena kita mencari aman karena kita mencari aman gitu teman-teman daripada kita membahayakan diri kita lebih baik kita mencari aman nah ini adalah jembatan belum berdaya kalau gak salah lagi jadi buat teman-teman yang pernah balik kampung ataupun touring ke sini pasti tidak asing lah dari jalan ini ya ini jalannya tidak diberbaiki jadi tidak enak untuk dilewati teman-teman kenapa saya membuat vlog ini di dalam motor juga karena saya ingin mengabatkan komen-komen saya perjalanan saya baik di majelis ataupun menuju ke majelis jadi saya bukan hanya di majelis saja teman-teman jadi di seluruh aktivitas saya insya Allah saya akan abatkan karena ini adalah salah satu media saya untuk menyebarkan kebaikan dan juga untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua berubah hal-hal yang positif insya Allah dan juga membawa kebaikan jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan juga like, komen, share di youtube saya ya teman-teman ya dukung terus channel-channel yang memberikan dampak positif dan juga bermanfaat untuk kita semua ya seperti kita ketahui di jalan Pandora ini banyak sekali kendaraan-gendaraan besar seperti truk ataupun ya sebagian besar memang seru teman-teman ya dan akan membawa kargo-kargo atau barang-barang yang sudah disediakan ke tempat usia nah isinya adalah jalan yang sudah berbaiki teman-teman yang sudah diperbaiki nah di sepatnya jalan Pandora ini sedang dibangun kampus kampus ITB teman-teman namanya institut teknologi Bandung Sabah 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 saya minta doanya kepada teman-teman yang tua semoga saya dihubungkan kesehatan diberikan kepedahan diberikan kelancaran diberikan kesehatan dan dihubungkan dalam segala urusannya teman-teman agar saya lebih senang lagi untuk membuat video ini menyebabkan kebaikan jadi teman-teman jangan pernah bosan-bosannya kita untuk belajar di majelis ilmu karena majelis ilmu ini salah satu wajah paling penting bagi kita apalagi kita bagi kita yang tidak memasuki monok persatuan maka yang tidak monok mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe di youtube ini agar kita kejalan video selanjutnya terima kasih telah menonton video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati